Guyuran hujan deras ini membuat banjir merendam ruas jalan di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Banjir membuat ratusan kendaraan tak bisa melintas hingga menimbulkan kemacetan panjang. Beginilah kondisi banjir yang merendam ruas jalan di depan Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Ketinggian air mencapai 40 cm sehingga ruas jalan tak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya saudara, ratusan kendaraan yang akan melintas dari arah Pasar Rebo menuju cililitan terpaksa berhenti hingga menimbulkan kemacetan sepanjang beberapa kilometer. Sejumlah kendaraan yang neket melintas terpaksa menggunakan ruas jalan paling kanan untuk menghindari kedalaman air. Banjir yang merendam ruas jalan Pasar Induk Ramadjati terjadi akibat meluapnya kali baru pasca hujan deras yang terjadi di kawasan Depok dan Jakarta. Proyek pengerjaan normalisasi kali yang belum selesai membuat aliran kali tidak terbendung dan meluap ke jalan. Terima kasih telah menonton! Bagklah Bagi pengerjaan yang gede, maksimalnya ketirikan dari Pogor ya kan? Dan berkodol juga ada renovasi kali ya kan? Akhirnya meluap dari kali ini ya? Kali... Di Kampung Ramadjati di Pasar Induk ini ya? Iya betul. Ini biasanya tinggiannya sampai berapa senti? Paling tinggi sedangkul sih. Sedangkul ya? Itu berapa tuh kira-kira? 40-50? 40 cm. Ini jalanannya bisa nggak dipakai dua-duanya? Nggak bisa ya? Kalau untuk di jalur kiri buat motor masih bisa. Kalau di jalur kiri ini nggak bisa. Hujan deras yang mengguyur kota Depok, Jawa Barat membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Selain permukiman ruas jalan, Margonda Depok juga tak luput dari banjir. Beberapa wilayah yang terendam banjir diantaranya adalah perumahan Pondok Tirta Mandala dan permukiman warga di wilayah RT 04 RW 04, Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Di kedua wilayah ini, ketinggian air mencapai sekitar 1 meter. Bukan hanya permukiman, sejumlah kendaraan milik warga juga ikut terendam banjir. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan Margonda Depok dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter. Udah nggak nampung, udah masuk semua, sini ada rumah ini, terus kontrolkan semua banjir sampai ke belakang. Ya udah udah bisa, gimana, senampunya aja apa yang bisa diselamatin, selamatin dulu. Air dengan ketinggian sekitar 5 sentimeter merendam Jalan Cileduk Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan cukup panjang dan sejumlah sepeda motor yang memaksakan melintas mengalami mogok mesin. Beginilah suasana di Jalan Cileduk Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang terendam banjir. Kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi pun tak terhindarkan lantaran kendaraan yang melintas memperlambat laju kendaraan.